Kalo misalnya temen-temen lagi cari sebuah laptop yang powerful, kemudian compact, ringan, mudah dibawa kemana-mana, serta multifungsi bisa dijadikan tablet juga nih. Mungkin laptop ini cocok buat temen-temen semua. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini kita bakal bahas sebuah laptop. Ini adalah laptop ThinkPad dari Lenovo dengan nama ThinkPad X13 Yoga Generasi Kedua nih guys. Agak panjang ya namanya ya. Tapi ini adalah sebuah laptop yang diperuntukkan buat temen-temen pebisnis atau para profesional yang memang butuh laptop yang powerful, kemudian juga compact, mudah dibawa kemana-mana, dan bobotnya tuh lumayan ringan, serta multifungsi ya bisa dijadikan tablet dan juga bisa dijadikan laptop. Jadi 2 in 1. Mungkin ini laptop yang cocok buat temen-temen semua, tapi banderolnya tidak murah kalau menurut gue. Harganya tuh sekitar 20 jutaan ya. Meskipun banderol harganya tuh lumayan mahal ya, sekitar 20 jutaan. Untuk laptop Lenovo ya, ini masih masuk ke dalam kategori mid-range. Tapi mid-range-nya tuh bukan mid-range low ya, tapi mid-range yang cenderung ke atas gitu guys. Jadi laptop ini atau seri X13 Yoga generasi kedua, ini adalah positioningnya di bawah ThinkPad X1 Carbon, itu adalah laptop flagshipnya dari Lenovo, dengan harga 30 jutaan ke atas gitu ya. Dan laptop ini tuh di atas seri L13 Yoga ya, jadi ini ada di tengah-tengah. Tapi ini yang kalau menurut gue udah lumayan cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kira-kira seperti apa laptopnya? Tapi sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, buat temen-temen yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi, video-video unboxing dan video-video seperti ini guys. Langsung aja kita mulai review pada episode kali ini guys. Nah, ini dia kotaknya di bagian sebelah sini, di bagian atas dari boxnya. Di sini, di sebelah kiri ada tulisan ThinkPad ya. Kemudian di bagian depannya, di sini ada tulisannya Think gitu ya, lumayan besar tulisannya. Dan di sebelah sini, di sini ada keterangan dari produknya. Ini adalah ThinkPad X13 Yoga generasi kedua ya. Serial number-nya di sini juga ada. Langsung aja kita unboxing guys. Oke. Nah, di dalam kotaknya kalian akan mendapatkan kabel charger ya, adapter kabel charger seperti ini USB Type-C 65W. Ini bisa buat nge-charge smartphone juga sih sebenernya. Kemudian kalian akan mendapatkan buku manual petunjuk penggunaan seperti ini dan juga ada buku garansinya. Kalian juga akan mendapatkan konektor VGA ke HDMI seperti ini guys. Kemudian di sini juga ada USB Type-C ke port LAN atau untuk menyambungkan ke internet seperti itu guys. Nah guys, ini dia laptopnya. Pertama kali gue pegang laptop ini ya. Kalau menurut gue, yang pertama gue rasakan adalah laptop ini tuh lumayan tipis ya. Lumayan tipis dan juga lumayan ringan gitu. Bobotnya cuma 1,2 kg. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya teman-teman bawa laptop ini bepergian gitu ya. Kalau menurut gue ini nggak nyusahin banget gitu ya karena nggak berat gitu. Feels yang gue rasakan selanjutnya ketika gue pegang laptop ini adalah mewah ya laptopnya ya. Di bagian bodi, di bagian atasnya ini terbuat dari magnesium karbon. Dan ini anti-fingerprint gitu ya. Dan finishing materialnya tuh made seperti ini. Jadi ada kesan yang sangat mewah di sini. Dan secara build material, kalau menurut gue ini kualitasnya bagus banget dan kokoh banget gitu ya. Jadi ketika kalian pegang itu, kalian langsung percaya dengan kualitas yang diberikan oleh Lenovo di laptop ini guys. Di bagian atasnya di sini ada tulisan Lenovo seperti ini ya. Dan ini tulisannya kalau menurut gue lumayan premium banget ya. Dieksekusi dengan sangat baik. Kemudian di sebelah kanan, bawah sini ada tulisan Thinkpad. Dan kalau misalnya kita sudah menyalakan tombol powernya, ini akan kedap-kedip seperti ini ya. Kemudian di bagian bawah dari laptopnya, di sini materialnya masih sama ya. Magnesium ya. Ini lumayan bagus build materialnya. Kemudian di sini ada ventilasi untuk melepaskan panas ya. Sekarang kita langsung buka aja laptopnya nih guys. Kira-kira bisa dibuka dengan satu tangan apa nggak? Ternyata nggak bisa ya. Saking laptop ini tuh ringan banget gitu guys. Jadi untuk membukanya tuh harus dua tangan seperti ini. Oke, wow. Gimana ya? Rasanya tuh pas pertama kali buka laptop ini tuh udah siap kerja aja gitu ya. Udah siap mengoperasikan segala fitur yang ada di laptop ini guys. Kesannya tuh mewah banget ya. Untuk aspek rasionya ini 16 banding 10. Layarnya ini touchscreen ya. Dan ini finishingnya tuh matte seperti ini. Dan dia tuh punya teknologi anti-shadow ya. Jadi kalau misalnya ada terang dari lampu gitu. Dia akan meredam shadow yang lumayan bagus gitu guys. Di bagian layarnya ini, di bagian atasnya. Di sini ada webcam ya. Tapi ini webcamnya sayangnya belum Full HD ya. Ini masih HD 720p gitu guys. Harusnya untuk kualitas webcamnya bisa di Full HD ya. Karena kan sekarang zamannya Covid-19 gitu ya. Jadi banyak orang yang walk from home. Kemudian juga banyak meeting-meeting yang dilakukan online. Supaya tuh gambar yang dihasilkan ketika meeting tuh jadi lebih jernih gitu guys. Mudah-mudahan ini didengar sama Lenovo ya. Kemudian di atas webcamnya, di sini ada satu button untuk menutup kameranya gitu ya. Jadi ini fitur keamanan ya. Untuk memastikan kalau kameranya tuh memang tidak merekam. Untuk bezel di layarnya, kalau menurut gue ini lumayan proper dan lumayan tipis. Kalau menurut gue jadi nggak terlalu tebel banget gitu ya. Hanya memang di bagian bawah ini bezelnya agak tebel. Fungsinya tuh kalau misalnya teman-teman jadikan laptop ini untuk mode tablet ya. Jadi ada space buat teman-teman pegang laptop ini seperti ini gitu ya. Jadi ada ruang untuk megang laptopnya gitu. Karena laptop ini tuh 2 in 1 ya. Bisa dijadikan tablet. Jadi kalau misalnya pengen dijadikan tablet tinggal diputer seperti ini aja. Dan di laptop ini juga sudah tersedia S Pen ya. Atau Stay Loose ya. Letaknya ada di sebelah sini. Oke di sebelah kanan sini, di sini ada S Pen bawaan dari Lenovo-nya. Jadi memudahkan teman-teman kalau misalnya aktifin mode tablet ya. Biar gampang browsingnya atau pengen catat sesuatu bisa pakai S Pen ini. Nanti kita bakal tes juga kira-kira kualitas S Pen-nya seperti apa. Dan latensinya tuh seperti apa. Apakah lebih bagus dari Samsung Galaxy Note ya. Latensi dan feels ketika kita pakai S Pen ini. Nanti kita bakal coba gitu guys. Feels yang kita rasakan pertama kali buka keyboardnya. Ini area keyboardnya ini lumayan luas ya. Kemudian di sini juga untuk trackpadnya ini juga lumayan lebar seperti ini. Dan trackpadnya tuh ada dual zone gitu ya. Jadi ada kiri dan kanan. Serta tengah seperti ini guys. Dan feels ketika gue pakai keyboardnya ya. Seperti biasanya kalau misalnya keyboard Lenovo itu terkenal dengan kualitasnya yang sangat bagus. Dan ketika kita mengetik di keyboard Lenovo tuh apalagi seri Thinkpad. Ini feelsnya tuh beda gitu ya. Jadi ketika kita tekan-tekan tuh kayaknya. Tuh rasanya gitu tuh. Suaranya gitu dan lumayan halus gitu. Kemudian di sebelah sini ada tulisannya Intel Core i7 ya. Prosesornya. Kemudian di sini juga ada Intel Iris Graphic. Kemudian di sini ada logo Thinkpad lagi ya. Kemudian di sini juga ada lampunya. Dan di sebelah kanan sini, di sini ada fingerprint ya. Jadi ini berfungsi sebagai fingerprint dan juga tombol power gitu guys. Kemudian di sebelah kanan dari laptopnya, di sini ada lubang jack audio. Kemudian di sini juga ada USB Type-A. Kemudian di sini ada security lock ya. Kemudian di sebelah kirinya di sini ada lubang USB Type-C. Ada dua buah. Kemudian di sini ada lubang HDMI dan juga ada USB Type-A. Seperti ini guys. Chipset yang ada di laptop ini adalah Intel Core i7 ya. Dengan kode 1165G7. Jadi ini adalah Core i7 generasi ke-11 gitu guys. Segeda informasi aja ya, chipset ini tuh dikeluarkan bulan September tahun 2020 yang lalu ya. Jadi umurnya tuh udah sekitar 2 tahun. Kemudian untuk memory-nya sendiri ini 16GB LPDDR4. Kalau menurut gue ini udah lumayan kenceng ya harusnya. Tapi memang bukan yang kenceng banget ya. Karena sekali lagi, ini adalah laptop mid-range dari Lenovo. Nah mid-range-nya itu kalau dari Lenovo tuh udah berkualitas banget guys. Untuk layarnya sendiri ini 13,3 inch ya. Ini resolusinya Full HD atau WUXGA gitu ya. Wide screen ultra graphic ray gitu ya. Jadi untuk istilah Full HD untuk di layar lebar ini namanya WUXGA. Seperti ini. Jadi ini masih Full HD ya. Belum 2K apalagi 4K gitu guys. Tapi gambar yang dihasilkan dari laptop ini kalau menurut gue ini lumayan tajam ya. Kalau misalnya kita nonton laptop ini untuk Youtube gitu ya. Apalagi laptop ini digunakan untuk sosmed karena ini juga bisa digunakan sebagai tablet. Kalau menurut gue ini udah lumayan oke banget gitu guys. Dan kalau misalnya pengen nonton Netflix. Di laptop ini pasti lebih nyaman banget karena layarnya lumayan besar. Dan juga speakernya ini ada 2. Letak speakernya ini ada di bagian bawah kiri dan kanan ya. Dan ini speakernya sudah Dolby Audio gitu guys. Jadi pengalaman kalian untuk nonton multimedia di laptop ini pasti lebih nyaman lagi gitu guys. Nah pada paket pembeliannya kalian ketika baru operasikan laptop ini. Ini berjalan di Windows 10 Pro 64 bit. Tapi pas gue coba nyalain pertama kali tadi ada opsi untuk di upgrade ke Windows 11. Tapi gue tetap stay di Windows 10 ini guys. Nah sekarang kita langsung coba aja kira-kira feelsnya seperti apa ketika kita gunakan laptop ini sebagai tablet guys. Karena ini adalah laptop yang multifungsi ya. Jadi kalau misalnya pas kita pegang seperti ini ya. Tangan kita tuh agak sedikit terganggu ya. Karena disini ada ventilasi untuk melepas panas ya. Jadi kalau misalnya kalian pegang laptop biasanya kan seperti ini gitu ya. Kalau misalnya pegang laptop ini di mode tablet kalian harus agak sedikit ke atas gitu ya. Which is ini agak kurang nyaman sih. Harusnya lubang ventilasinya tuh bisa diganti ya di agak ke atas seperti ini. Jadi kalau misalnya kita pegang tuh bisa lebih nyaman. Kalau misalnya temen-temen yang bertangan kidal itu lebih nyaman ya. Karena di bagian sebelah kanan ini tidak ada lubang untuk heater ya. Jadi lebih nyaman menggunakan laptop ini gitu guys. Seperti ini gitu. Oke kita langsung tes aja kira-kira seperti apa feelsnya ketika kita menggunakan stay loosenya kayak gini guys. Ini gue mau buka ini paint. Oke kita akan menggambar disini. Dan kalau menurut gue ini latency-nya lumayan bagus ya. Feels ketika kita pakai stay loose-nya ini juga lumayan nyaman ya. Lumayan nyaman ini juga kalau menurut gue ini berfungsi dengan baik lah untuk stay loose-nya atau S-Pen-nya. Sekarang gimana rasanya kalau misalnya kita gunakan laptop ini untuk video conference ya. Karena tahun 2022 ini banyak banget meeting-meeting yang dilakukan secara online. Kira-kira kualitas videonya atau kualitas suara ketika kita video conference tuh seperti apa. Langsung aja kita coba guys. Nah guys kira-kira seperti ini kualitas perekaman dari webcam di laptop Lenovo X13 Yoga generasi kedua ini. Menurut kalian gimana? Bagus apa enggak? Kalian bisa langsung komen-komen aja di kolom komentar di bawah. Dan ini gue nggak pakai mikrofon eksternal ya. Bener-bener gue pakai mikrofon yang ada di laptopnya. Dan gambarnya ini sama sekali nggak gue edit. Jadi apa adanya? Dan kalau misalnya di kondisi ruangan di studio gue saat ini, ini adalah setup yang sama ya dengan pas kita syuting. Seperti ini setupnya di ruangan gue. Di sini ada dua lampu softbox ya. Kemudian di bawah di sini juga ada lampu LED. Kalau misalnya coba gue matiin ya. Biar agak sedikit gelap. Kalau misalnya dimatiin satu lampu di sebelah kanan, kualitasnya seperti ini. Ini masih ada satu softbox, lampu softbox lagi. Dan ini sudah mati dan ini dan belakangnya masih tetap seperti ini. Nah kira-kira seperti ini. Kalau misalnya gue matiin lampu satu lagi-nya. Oke. Jadi ini bener-bener cuma pakai lampu dari belakang ya. Jadi seperti ini kualitasnya menurut kalian bagus apa enggak. Dan suaranya seperti ini. Menurut kalian suaranya itu pecah atau sesuai dengan ekspektasi kalian apa enggak. Kalian langsung komen-komen aja di kolom komentar di bawah. Oke lanjut lagi. Nah kualitasnya seperti itu guys. Kita langsung tes aja kira-kira gimana sih suaranya ketika kita memplay sebuah video atau memplay sebuah lagu di laptop ini guys. Kesimpulannya laptop Lenovo ThinkPad X 13 Yoga generasi kedua ini worth it untuk harganya. Kalau misalnya teman-teman ada budgetnya sekitar 20 jutaan. Ini adalah laptop yang cakep ya. Ini laptop yang gampang dibawa kemana-mana. Dan dari segi kualitas juga ini lumayan bagus. Dari segi desain ini elegan banget. Dan juga ini ringkas ringan. Jadi kalau misalnya dibawa bepergian atau traveling itu enggak nyusahin karena bobotnya yang lumayan ringan gitu guys. Kualitas layarnya juga lumayan cakep kalau menurut gue. Kalian tadi udah lihat sendiri ya kualitas layar dari laptop ini tuh seperti apa. Kemudian ketika kita menggunakan mode tablet di laptop ini kalau menurut gue ini lumayan nyaman. Dan juga stylus atau S-Pennya juga berfungsi dengan sangat baik ya. Paling ada sedikit tatatan di laptop ini yaitu di sektor kameranya. Kameranya ini masih 720p. Harusnya bisa lebih baik lagi ya kamera dengan harga laptop 20 jutaan. Gue sih ngarepnya ini Full HD untuk kualitas kameranya. Menurut teman-teman gimana worth it apa enggak dengan harga 20 jutaan untuk sebuah laptop. Kalian langsung tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah guys mungkin sekian review kita tentang Lenovo ThinkPad X 13 Yoga generasi kedua ini. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awas sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini klik tombol like. Kalau misalnya gak suka di dislike aja. Kalau misalnya dirasa review ini bermanfaat. Kalian boleh share langsung ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian juga bisa tau fitur dan manfaat produk yang sedang kita review pada episode kali ini tuh seperti apa. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.